Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai rekan-rekan sobat-sobat TPMDS Dimanapun berada informasi terbaru terkait Recruitment P3K Guru tahun 2022 Nah ini ada informasi terbaru Terkait P3K Guru Yaitu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Alhamdulillah sekali DPR RI telah mengeluarkan surat Disini yaitu tanggal 5 Juli tahun 2022 Yaitu dengan nomor 1.271 Disini dengan tahun 2022 Yaitu perihal RDPU Komisi 10 DPR RI Tanggal 5 Juli tahun 2022 Nah ini ditujukan kepada Guru lulus passing grade P3K yaitu GLPG P3K Nah GLPG 3K Nah ini Alhamdulillah nanti disini Akan mengadakan audensi Atau rapat RDPU Bersama Komisi 10 Untuk mengawal jalannya Yaitu P3K tahun 2022 Sesuai yang telah dirilis Oleh Menpan RB Dan ditanda tangani oleh Bapak Cahyokumolo Terkait mekanisme Dari P3K Nah dari sini Komisi 10 Selalu komitmen Untuk mengawal P3K Guru Ini sampai tuntas ya Nah jadi isi suratnya disini Yaitu sesuai dengan Jadwal agenda rapat DPR RI Yaitu masa sidang kelima Tahun 2022 Ataupun tahun sidang 2021 dan 2022 Ya ini telah disahkan Dalam 28 Maret Tahun 2022 Ini sesuai dengan Hasil keputusan rapat Interan Komisi 10 DPR RI Tanggal 17 Mei Tahun 2022 Bersama ini Kami memberitahukan Dengan Dengar pendapat umum ya Itu memberitahukan Dengan hormat Bahwa Komisi 10 DPR RI Akan mengadakan Rapat dengar pendapat umum Dengan Guru Lulus Passing Rate P3K Atau disingkat dengan GLPG 3K Nah ini akan dilaksanakan Yaitu Rabu 6 Juli Tahun 2022 Ya Ini pukul 9 Sampai dengan Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Tempatnya yaitu Di ruang sidang Komisi 10 DPR RI Gedung Nusantara 1 Lantai 1 Jalan Gatot Subroto Jakarta Dengan acara audensi Guru Lulus Passing Rate P3K Atau GLPG 3K Nah kemudian Sehubungan dengan Hal tersebut Komisi 10 DPR RI Mengharapan kehadiran Guru Lulus Passing Rate P3K Dalam rapat dengar pendapat umum Yang dimaksud dengan Untuk memutuskan Mata rantai Penyebaran COVID-19 Yaitu Dalam agenda Materi rapat Sebelumnya Untuk Acara audensi Audensi Lulus Passing Rate P3K Bersama guru-guru Yang memang Disini akan mengawal Jalannya P3K Guru Tahun 2022 Nah inilah Mudah-mudahan Akan mendapatkan Hasil yang terbaik Dan Membenahi Dari Mekanisme Rekrutmen P3K Tahun 2022 Agar Disini Kalau untuk yang lulus Passing Rate Yaitu sekitar 193.000 lebih Ini akan Diakomodir Untuk mendapatkan Formasi P3K Guru P3K Guru Baik itu Honorar Negeri THK 2 Baupun PPG Serta Swasta Yang mudah-mudahan Ini akan mendapatkan Hasil yang terbaik Nah Dalam kesempatan lain Juga DPRD ini sudah Mengelakukan audensi Di beberapa Pemerintahan Kabupaten Kota Ini Kita ambil contoh Yaitu DPRD Provinsi Riau Nah Provinsi Riau DPRD-nya Juga Disini Telah memperjuangkan Nasib para pendidik Ini harus diperhatikan Mengingat para guru ini Telah berjasa Dalam Anak bangsa Nah Jadi Pemerintah Provinsi Riau Dalam hal ini Dinas Pendidikan Ini membantu Guru-guru Honorar Yaitu SMA SMK SLB Ini Telah lulus Passing Rate Tahun 2021 Untuk Merealisasikan Diterima Sebagai guru ASN Di tahun 2022 Untuk Diajukan Kemenpan RD Ini menurut DPRD Adalah untuk Formasi Yang sudah lulus Passing Rate Jadi Terima kasih Kepada guru-guru Yang telah berbakti Ke negeri ini Bangsa ini Semoga semua Dapat terakomodir Dengan baik Dan ditempatkan Dalam formasi P3K Tahun 2022 Artinya Dalam penempatan Ya Disini Harus mengakomodir Semua guru-guru Yang sudah lulus Passing Rate Nah Ini dari DPRD Provinsi Riau Jadi Berkesinambungan juga Tadi dengan Yaitu RDPU Dengan DPR RI Ya Jadi DPRD Sudah ada Kemudian DPR RI Sudah ada Inilah tempat Dari fungsinya Yaitu DPRD Dan DPR RI Nah Mudah-mudahan Dengan Pengawalan Ini Jadi Semua Akan Bisa Terealisasi Dengan Formula 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 Yang telah Disekemakan Oleh Kemendik Bud Risek Nah Berkenaan Dengan hal tersebut Juga Yang Kita Ketahui Pada Saat Ini Masih Dalam Acara Yaitu Rakor Atau Rapat Koordinasi Yaitu Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Nah Pada Saat Ini Masih Pada Rakor Di Yaitu Makassar Nah Makassar Ini Tepatnya Di Hotel Kiaro Makassar Ini Tanggal 3-6 Juli Masih Berlanjut Dalam Pemenuhan Yaitu Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Pemenuhan Baik Itu Penempatan Formasi Dan Sebagainya Ini Sampai Dari 3-6 Juli Tahun 2022 Oleh Diroktorat Guru Pendidikan Dasa Atau Dikdas Dari Kemendikbud Ristek Nah Dan Untuk Rakornya Ini Masih Sampai Yaitu 12-15 Juli Tahun 2022 Nanti Akhirnya Itu Dilakukan Di Surabaya Daerah Jatim Atau Nusa Tenggara Nah Seperti Yang Kita Ketahui Dalam Agenda Untuk Lini Masa Rekrutmen P3K Guru Tahun 2022 Ini Juli Sampai Agustus Ini Pertengahan Juli Agustus Tahun 2022 Agendanya Adalah Pengangkatan Yaitu 193.954 Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pasinggit Artinya Ini Masih ada Kesempatan Untuk Mengawal Hal Tersebut Agar Terrealisasinya Yaitu Pengangkatan 193.954 Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pasinggit Baik Itu THK 2 Kemudian Honorer Negeri Kemudian Honorer Swasta Serta Lulusan Dari BPG Yang Termasuk Dalam 193.954 Karena Disini Adalah Untuk Penambahan Formasi Dan Sebagainya Ini Dilakukan Dalam Rakor Teknik Ini Dalam Rakor Teknik Seluruh Indonesia Nah Sekarang Sudah Sampai Dari 3 Juli Sampai 6 Juli Ini Pada Makassar Di Bagian Wilayah Timurnya Nah Disini Jadi Mudah-mudahan Ini Masih ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Serta Membenahi Formasi Dan Penempatan Dari Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pasing Tahun 2021 Kemarin Nah Sejalan Dengan Rakor Tersebut Ya Beberapa Pemda Ini Telah Melakukan Yaitu Pemetaan Untuk Penempatan Ya Pemetaan Untuk Penempatan Nah Dalam Kemendikbud Ristek Sendiri Disini Ya Ini Telah Melakukan Rakor Ini Daerah Pemerintahan Daerah Yaitu Bintan Nah Disini Pemerintah Bintan Ini Telah Juga Melakukan Yaitu Untuk 121 Ya Yaitu Disini Dengan Nomor 1409 Tahun 2022 Ini Mungkin Salah Tulis Ya Nah Kepada Peserta Lulus Ambang Batas Seleksi P3K Tahun 2021 Yaitu Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 Di Kabupaten Bintan Nah Di Kabupaten Bintan Sini Telah Melakukan Yaitu Pendataan Serta Sosialisasi Kepada Guru Honorernya Ini Undangannya Yaitu Menindaklanjuti Hasil Dari Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Yang Diselenggarakan Oleh Kemendikbud Ristek RI Maka Akan Dilaksanakan Sosialisasi Berkenaan Dalam Hal Tersebut Ya Nah Jadi Hasil Rapatnya Telah Disosialisasikan Kepada Guru-guru Honorer Yang Sudah Lulus Pas Ingrid Dalam Mekanisme Ya Baik itu Penempatan Baik itu Dari Regulasi Dan Sebagainya Ya Nah Ini Setelah Dilaksanakan Yaitu Pada Senin 4 Juli Tahun 2022 Pada Ruang Rapat Dinas Pendidikan Tanjung Pinang Alhamdulillah Sekali Ya 42 Bandar Si Banten Nah Terkait Hal tersebut Memang Setelah Dari Hasil Rakor Ini Banyak Pemda Yang Melakukan Pemetaan Untuk Penempatan Ya Untuk Penempatan Bagi Guru Honorer Prioritas Satu Nah Prioritas Satu Ini Adalah Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pas Ingrid Ini Akan Didahulukan Dihabiskan Terlebih Dahulu Untuk Mendapatkan Formasi Nah Jika Memang Formasi Dirasa Kurang Pemda Ini Bisa Menambahkan Formasi Pada Aplikasi Yaitu E Formasi Untuk Pemenuhan Kebutuhan P3K Guru Tahun 2022 Nah Berkenaan Hal tersebut Juga Beberapa Memang Pemda Sudah Mendata Yaitu Data Kita Dari Kemendik Buristek Ini Adalah Pada Aplikasi Simpec Simpec Dikdas Beberapa Dari Pemda Menggunakan Simpec Untuk Pendataan Pegawai Dari Kemendik Buristek Nah Beberapa Pemda Memang Memiliki Seluruh Pemda Memiliki Data Simpec Tersebut Nah Dalam Hal Tersebut Pemda Juga Telah Melakukan Pemetaan Guru P3K Dalam Simpec P3K Yaitu Simpec Untuk Pemetaan Guru P3K Nah Disini Ini Kalau Melihat Dari Data Dari Pemerintah Daerah Disini Ada Formasi Sisa Formasi Sisa 2021 Ini Telah Ada Langsung Dari Aplikasi Pada Daerah Masing-masing Nah Jadi Seperti Ini Dia Aplikasi Semuanya Sistem Kemudian Usulan Formasi Tahun 2022 Ini Berapa Kemudian Sisa Formasinya Ini Formasi Tahun 2022 Berapa Nah Disini Jadi Tinggal Tambahkan Untuk Formasi Tahun 2022 Ini Aplikasi Dari Pemerintah Pemerintah Daerah Nah Dari Aplikasi Ini Nanti Baru Akan Disinkron Kan Lagi Yaitu Ke SSCASN Jadi Semuanya Sudah Berbasis Data Jadi Berbasis Data Dari Apa Namanya Pemerintah Daerah Kemudian Lanjut Masuk Ke Pemerintah Pusat Yaitu Kemendiburistek Baru Nanti Akan Disinkron Terkait Pemetaan Yang Telah Dipetakan Oleh Pemerintah Daerah Nah Disini Ada Jenis Pelamar Yaitu THK2 Negeri PPG Dan Swasta Disini Ya Baik itu Yang sudah Lulus Passing Grid Ataupun Yang Belum Dan Untuk Pelamar Umum Nantinya Ini Telah Dipetakan Ya Tapi Yang Didahulukan Adalah Yang Sudah Lulus Passing Grid Untuk Ditempatkan Nah Ini Beberapa Disini Penempatan Yaitu Daerah Daerah Untuk Daerah Kabupaten Kota Serta Provinsi Kemudian Ada yang Sudah Ditempatkan Ada yang Belum Ditempatkan Kemudian Melihat Dari Kuotanya Kuota Formasinya Dan Sebagainya Nah Itulah Kemungkinan Sedikit Informasi Mudah Mudah Ini Bermanfaat Jadi Semuanya Nanti Akan Melalui Mekanisme Aplikasi Ini Kemudian Akan Disinkronkan Lagi Ke Dalam SS CASN Setelah Dalam Pemetaan Dan Penempatan Oleh Pemda Kemudian Masuk Kedalam Sinkronisasi Ke Pemerintah Pusat Yaitu Kekamendik Buristek Dalam Aplikasi Yaitu Simpec Kemudian Nanti Akan Disinkronkan Lagi Ke SS CASN Dalam Bentuk Sudah Penempatan Seperti Ini Nah Dalam Bentuk Sudah Ada Penempatan Jadi Ada yang Belum Kebutuhan Jadi Kalau tidak Ada kebutuhan Memang Masih Belum Bisa Ditempatkan Tapi Kalau Sudah Ada Penempatan Berarti Ini Sudah Ada Kebutuhan Sudah Ada Kuota Ataupun Formasinya Masing-masing Dari Guru-guru Yang Telah Di Data Tadi Yaitu Dalam Pemenuhan P3K Dalam Rakor-rakor Yang Telah Diselenggarakan Oleh Temendik Buristek Nah Itulah Sedikit Informasi Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat-sobat TPMDS Dimana pun Berada Jangan lupa Selalu Dukung TPMDS Agar Lebih Berkembang Sertar Memberikan Informasi Informasi Terbaiknya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih